Fuji dapat uang THR dari Atta Halilintar sebanyak ini di hari lebaran sebagaimana yang kita ketahui. Bunda Asanti turut berikan THR pada Fuji Utami kini giliran Atta juga beri THR pada Fuji Utami bikin Fuji shock sebanyak ini THR dari Atta Halilintar dan Bunda Asanti. Selain itu nama selegram Fuji Anti Utami alias Fuji terus mendapatkan sorotan di sosial media dari para netizen. Yang terbaru, Fuji mengungkap kriteria ataupun sifat pria yang bisa membuatnya terpikat. Kali ini dia belak-belakan menjelaskan tentang bagaimana sosok cowok yang memikat hatinya. Menurut selegram 21 tahun itu, dia tak pernah menilai lawan jenis dari latar belakangnya. Fuji juga tak punya banyak tipe untuk orang yang mau dipacarinya. Adik dari Fadli Faisal itu mengungkal dirinya sangat tidak suka cowok ribet yang menyusahkan. Terkait hal ini diungkapkan Fuji ketika menjadi bintang tamu di salah satu podcast, Andres Andelino. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, kata Fuji dikutip dari akun TikTok IC Terus Satu. Terkait cowok yang menyusahkan menurut Fuji ia mengaku sangat tidak suka hal tersebut karena memiliki pengalaman pribadi. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, ungkapnya. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet, terangnya. Momen lebaran selalu menjadi momen indah yang dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Sebagian besar dari mereka menyambut riang hari besar tersebut, tak terkecuali kalangan selebriti termasuk Fuji-an alias Fuji-anti utami. Tentunya ia tak ketinggalan untuk turut pamerkan kebersamaan dengan keluarganya. Kali ini, Fuji beserta orang tua dan kakaknya kenakan busana bernuansa putih dan biru muda. Fuji dan sang ibu, Dewi Zuryati memakai dres panjang dengan model berbeda tetapi bernuansa senada. Sedangkan ayah dan kakak-kakaknya memakai atasan dengan motif sedikit berbeda. Namun, keponakan Fuji yang tak lain galas kai Andrian Shah terlihat paling beda konsep sendiri dibandingkan lainnya. Gala memakai kostum Spiderman dengan pamerkan berbagai pose depan kamera. Kami segenap keluarga Spiderman mengucapkan Minal Aydin Walvaizin mohon maaf lahir dan batin semuanya selamat lebaran. Aufit lebaran by Lacebiart Kia Arte Astripes, tulis Fuji-an dalam keterangan foto. Sontak saja postingan Fuji langsung ramai menuai beragam komentar Neter. Mereka soroti keberadaan Gala yang memakai busana dengan beda konsep sendiri. Neter ngakak sekaligus gemas melihat Gala. Gala kenapa nyeleneh Sandri sih? TPI lucu, komentar seorang Neter. Bisa-bisanya Gala pakai baju Spiderman, celetuk yang lain. Gala tet konsisten pakai kostum Spidermannya di era A gempuran baju lemaran, sahut lainnya. Emang boleh Spidermannya montok gemes banget Gala ya ampun beda konsep sendiri ya hahaha, tambah yang lain. Gala lucu outfitnya agak lain nih gemo gemes, seloroh lainnya. Gala sky baju lebarannya beda dari yege lain TP paling gemesin ya haha, imbuh neter yang lain lagi, seperti yang kita ketahui usai bulan suci Ramadan, momen yang paling ditunggu-tunggu adalah Hari Raya Idul Fitri. Tak hanya jadi momen keagamaan, lebaran juga jadi ajang untuk menampilkan gaya busana terbaik setiap orang. Para artis dan publik figur kini mulai membagikan momen hangat mereka bersama keluarga dengan style terbaiknya. Penasaran seperti apa style mereka? Berikut gaya lebaran 2024 dari para artis tanah air. Fuji sekeluarga terlihat mengenakan outfit bernuansa putih dan biru muda. Hal tersebut terlihat dari foto yang diunggah Fuji dalam akun Instagramnya, Rabu, 10 April 2024, pagi. Dalam foto tersebut, Fuji mengenakan dres putih polos.